Pemisah Pemprov DKI Jakarta tidak akan melonggarkan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Orang yang keluar masuk Jakarta harus memiliki surat izin yang bisa didapatkan melalui sistem online. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Pergub No. 47 Tahun 2020 untuk mengatur izin keluar atau masuk Jakarta. Mereka yang bisa mengurus izin ini adalah seluruh warga negara Indonesia dan asing. Ada beberapa orang yang tidak melakukan surat izin, maksud kami tidak memerlukan surat izin, serta 11 sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Surat izin tidak berlaku bagi orang yang mempunyai mobilitas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pengendalian ini diatur lewat peraturan, ada peraturan gubernurnya. Kemudian berlaku untuk semua orang, pengecualiannya ada. Yang dikecualikan adalah seperti kegiatan PSBB kemarin, pimpinan lembaga tinggi negara, korps perwakilan negara asing atau organisasi internasional sesuai dengan hukum internasional. Kemudian dikecualikan juga anggota TNI, polisi, petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, mobil jenazah. Kemudian kendaraan angkutan barang yang tidak membawa penumpang, itu juga dibolehkan. Pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang butuhkan pelayanan, dan juga orang-orang yang memiliki tugas pekerjaan di sebelah sektor yang diizinkan di PSBB. Jadi sektor kesehatan, pertama kedua sektor bahan pangan, makanan dan minuman, ketiga sektor energi, keempat adalah sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima keuangan, keenam logistik, ketujuh perhotelan, kedelapan konstruksi, kesembilan industri strategis, sepuluh adalah pelayanan dasar utilitas publik.